Intro Banyak pertanyaan bagaimana nasib program BPNT atau BSP 2022 dimana masyarakat sudah mengenal bantuan revolusi dari rastra ini diambil di masing-masing ewaru di setiap desa dengan wujud sembako senilai 200 ribu rupiah namun hingga Februari 2022 program tersebut beredar kabar akan disalurkan oleh PT POS Indonesia melalui kantor cabang yang tersebar di kabupaten atau kota hingga di seluruh kecamatan di wilayah Indonesia kabar tersebut semakin pasti dengan beredarnya surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 18 Februari 2022 bernomor 592-6-B-TTS-0-1-2-2022 dalam surat yang bersifat penting dan hal percepatan penyaluran Bansos Sembako atau BPNT periode Januari hingga Maret 2022 surat dari Kementerian Sosial ini ditujukan pada gubernur di seluruh provinsi di Indonesia serta bupati atau wali kota di seluruh Indonesia dalam surat Kementerian Sosial ini menginformasikan menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia pada rapat terbatas tepat pada selasa 15 Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial tahun 2022 maka penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako atau BPNT dilaksanakan pada Februari 2022 yang disalurkan melalui PT POS Indonesia dalam bentuk tunai sehubungan hal tersebut kami mohon para gubernur dan bupati atau wali kota serta jajaran organisasi pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran Bantuan Sosial yang dimaksud sehingga sahabat Heats People bisa disimpulkan bahwa program Bantuan Sosial Pangan atau BPNT yang diterima masyarakat dalam bentuk paket sembako senilai 200 ribu rupiah kini berganti tunai dan disalurkan oleh kantor POS surat ini juga terlihat sah karena sudah ditanda tangani oleh Dirjen Fakir Miskin Bapak Asep Sasapu Mama sehingga KPM bakal dapat bantuan berupa uang tunai setiap bulan 200 ribu rupiah dari kantor POS jika 2 bulan belum mendapatkan bantuan maka keluarga penerima manfaat atau KPM bakal mendapatkan uang 200 ribu rupiah dikali berapa bulan belum mendapatkan jikalau selama 3 bulan maka KPM akan mendapatkan uang sejumlah 600 ribu rupiah demikian Heats People semoga informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Indonesia tim liputan Banyuangi Heats mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!